Wacana Renovasi Jakarta International Stadium, JS, terus menarik perhatian publik dan ramai diperbincangkan di meja-meja perkopian. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu tidak kering untuk terus memberikan pandangannya perihal rencana renovasi tersebut. Kali ini, Said Didu menyoroti ahli rumput dipercayakan untuk mengevaluasi JS. Seperti diketahui, Kamal Mutakin merupakan sosok ahli agronomi yang diberikan kepercayaan oleh Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Kamal Mutakin dalam video yang beredar, saat hadir pada acara Indonesia Lawyer Club, ILC, mengaku tidak mengerti terkait spesifikasi rumput di JS. Yang, Pak Menteri Erik Thohir dan Pak Menteri PUPR Pak Basuki yang terhormat. Kok Bapak percaya sama ahli rumput yang tidak paham seperti ini? Tanya Said Didu dalam keterangannya pada 7 Juli 2023. Berangkat dari pernyataan Kamal Mutakin yang tidak memahami spesifikasi rumput di JS, Said Didu beranggapan memang ada upaya mempolitisir dari pihak tertentu. Dengan fakta ini, mohon Bapak jangan lagi ngeles bahwa Bapak tidak mempolitisir JS untuk menjelekan Pak Anies Baswedan, kuncinya. Sebelumnya, Erik Thohir punya keyakinan FIFA akan langsung mencoret Jakarta International Stadium, JS, dengan kondisi saat ini. Alasannya cukup kuat, dengan sejumlah ketentuan yang tidak memenuhi standar akan membuat JS tak bisa menjadi arena pertandingan untuk Piala Dunia U-17 2023. Erik pun mendorong secepatnya perbaikin JS sebelum diajukan sebagai salah satu venue Piala Dunia U-17 ke FIFA. Terima kasih telah menonton!